Kembali di Kompas Petang Saudara, DPR hari ini mengesahkan pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Pengesahan Andika Perkasa dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri 366 anggota. Andika Perkasa menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 1 DPR. Pada kesempatan ini Jenderal Andika Perkasa bersama dengan pimpinan DPR melakukan foto bersama. Atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui. Interupsi ini disampaikan salah satu anggota DPR dalam rapat paripurna pengesahan Andika Perkasa. Meski telah meminta kesempatan kepada pimpinan rapat ketua DPR tetap menutup rapat paripurna dengan mengetok palu. Selain berfoto bersama dengan pimpinan DPR, sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna juga menyempatkan foto bersama dengan Jenderal Andika Perkasa. Andika Perkasa dipilih Presiden Jokowi menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun pada bulan November ini. Usai menghadirkan rapat paripurna, Jenderal Andika menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPR atas pengesahan sebagai calon Panglima TNI. Terkait dengan pelantikan, Andika Perkasa masih menanti jadwal pelantikan dari istana. Berikutnya saya masih menunggu untuk resminya dari Presiden. Gitu Pak ya? Iya saya belum dikasih tahu Mbak. Belum dikasih tahu sampai sekarang. Nama yang milih nanti Presiden Mbak. Iya saya janji nanti Mbak setelah resmi. Sekarang kan belum. Jangan sampai saya mendahuli Mbak ya. Iya. Iya itu nanti Mbak setelah saya resmi. Sekarang kan belum ini. Jangan sampai saya nanti GR gitu Mbak. Ini bertemu Pak Hadi Mbak. Kenapa? Setelah ini apakah bertemu Pak Hadi? Iya saya akan kembali dulu ke kantor. Saya akan lapor dulu Mbak ya. Terima kasih.